Intro dulu Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si tenisi Gimana kabar sobat semua Tetap puasa ya Oke ini hari keberapa guys Ya hampir seminggulah ya kita berpuasa Kurang lebih ya Ya untuk menemani ngabuburit kali ini Saya akan nyari rongsokan kembali Dan saya akan cari Yang Nah ini Ini saja ya Jadi walaupun saya sudah beberapa kali Itu untuk edisi rongsokan Express musik Tapi ini bisa kita coba Ya Ya ini adalah Nokia 5300 ya Di awal tadi sudah saya sertakan Iklan jadulnya Dan hp ini merupakan hp Legend ya untuk di kelas Express musik Dan mudah mudahan Ya ini bisa diselamatkan ya Secara fisik saya lihat ini hp ya Kondisi seperti ini guys Dan hp ini saya beli seharga 10 ribuan Nah ini untuk tutup belakang juga Tidak ada Kita akan coba cek ya apakah hp ini Keadaannya bagus Ya kita cek dengan power supply Setel di setelan 3,7 hingga 4 volt ya Lalu kita siapkan kabel positif dan negatifnya Lalu kita akan sambungkan Ya ini saya sambungkan Dan perhatiin jarum ampernya Nah ini jarum amper saat saya tekan tombol power Dia naik lalu turun Itu konsumsi arus yang normal ya Lalu saya akan fungsikan sebagai baterai Sambungkan BSI dan ground Saya tekan tombol power Lihat jarum ampernya Dia naik lalu naik lagi dan berproses Wow kok turun Harusnya dia proses ya Ya bisa diperhatiin Dia goyang-goyang terus Stabil dan tidak turun ya Ini artinya Arus normal Amazing guys Ya hp ini setelah kita cek Ternyata normal Tapi tidak ada tampilan Biasanya itu terjadi Disebabkan karena LCD bisa Karena fleksibel juga bisa Ataupun karena jalur lampu Yang ada di mesin Putus juga bisa Oke kita buka Baut-bautnya ya Jadi walaupun puasa ini Jangan digunakan Mode Magar ya Atau malas gerak Kita harus bergerak Supaya Ya Kita malah tidak lemes guys Kalau buat tidur terus itu lemes Oke ini sudah saya buka Bautnya dan Wow Ada tali jemuran Jemuran guys Wah ini tali jemuran Bagian buzzer kayaknya Mik Eh apa Speaker ya Nah ini Ya ini kita putuskan saja dulu lah ya Supaya tidak ganggu Oke mesin sudah saya Oke mesin sudah saya copot Nah kita akan nyopot bagian atas ya Jadi untuk 5300 itu Dulu itu memang Sangat Sangat diminati ya Saat dirilis Karena bentuknya itu Karena bentuknya itu Aneh ya Sleding Dan Tentunya desainnya itu Gaul banget Kala itu Kalau zaman sekarang ya Seperti ini keadaannya Jadi bangkai dia Oke ini sudah saya copot bagian mesin Atas ya Oke ini Wow Bautnya pada berkarat guys Ya ini saya akan lepas dulu Untuk bagian Penutup di LCD ya Untuk kalengnya Dan bisa diperhatiin LCD rupanya Memang hancur guys Hancur di dalam ya Kalau dari luar tuh Tidak ada pecah Oke saya bersihkan mesin Yang atas ya Nah ini saya bersihkan Dengan bantuan Cairan thinner Untuk pembersihan Bisa menggunakan juga Minyak kayu putih ya Nah ini saya gunakan Cairan thinner Ya pastikan Tidak ada Tingkat korosi ya Sampai dia tuh bersih Lalu untuk di mesin Saya juga bersihkan Namun sekilas Saya lihat ya HP ini tidak terlalu parah ya Untuk korosinya Jadi saya bersihkan Di bagian Botnya saja Bukan di IC nya Nah ini Bagian bawah ya Untuk mesinnya Oke untuk mesin Sudah kita bersihkan Nah ini untuk bagian Tulangan Ya nanti saja Kita akan cek dulu ya Saya pasangkan dulu ini Jadi kalau masang Mesin bagian atas Kita tekan Sampai dia bunyi Krek ya Artinya masuk Ya saya akan coba Tes LCD nya dulu Jika Saya ganti LCD yang lain Dia masih tetap No display Kemungkinan besar Itu di Flexible yang rusak ya Karena untuk HP Yang model sliding Itu sering banget Flexible rusak Ya ini kita akan Tes ya Saya sambungkan Mesin bawah juga Oke saya pasang Untuk Kaleng Di bagian LCD Ya Ya ini masih Kategori Express musik Ya Jadi Nokia itu dulu Ya Sempat booming Ya Untuk di Kelas express musiknya Oke ini Saya sambungkan Sebagai baterai BSI Saya sambungkan Ke ground ya Lalu kita tekan Tombol power Alhamdulillah guys Muncul Nokia Berarti Indikasinya itu Flexible aman ya Yang rusak Hanya LCD nya Haha Ya ini Berkah lah guys Jadi Kadang itu HP rongsokan Gak selalu rusak Di bagian mesin ya Kadang hanya Sepele Bagian Flexible Ataupun LCD Oke ini Saya copot Kembali Karena Saya akan Bersihkan dulu Untuk bagian Tulangan ya Tulangan Supaya bersih Oke ini Saya bersihkan Untuk tulangannya ya Jadi untuk Di kelas 5300 Ada juga Adiknya 5200 Saya sudah Berapa kali Bahas HP rongsokan Ini ya Oke ini Sudah Siap Untuk kita Rakit ya Kita pasangkan Kembali Setelah kita Bersihkan Saya pasang Kembali Ini Untuk Mesin Bagian Atas ya Nah ini Sampai Ditekan Dia bunyi Kerk Lalu kita pasangkan Untuk mesin Bagian Bawah Oke ini Nah ini bagian Yang kita Mesti sambung Kembali ya Untuk Jamperan Ke bagian Buzzer Karena ini Kalau tidak kita Sambungkan Ini kayaknya Dia tidak Nyala Untuk Suaranya Oke Dipresiskan Seperti ini Lalu kita Baut ya Ya Langsung Kita akan Pasangkan Untuk Oh Itu lupa Belum saya pasang Untuk Tombol Keypad nya Masya Allah Saya tidak Fokus Sebetulnya Kita Berhenti dulu Karena ada Suara azan Ini Suara azan Nasar Ini Ya Nah ini Saya pasangkan Untuk Di bagian Tombol Keypad nya Lalu Ya ini Juga Saya lupa Ini untuk Bagian Nah ini Bagian Atas nya Ini kan Ada Seperti Penyekat Ya Apa Ya untuk Pelengkap Saja Sebetulnya Nah Udah Seperti ini Aja Saya Kencangkan Wah ini Azan Nasar Kita Mesti Break Dulu Break Dulu Sobat Kita Habiskan Setelah Azan Iklan Mau Lewat Dulu Rasain sensasi musik yang beda Dari Nokia 5300 Nikmati Air album Justin Timberlake Oke guys Kita lanjut kembali Ini setelah Ini setelah itu Saya pasangkan Sudah saya pasangkan Dan kita langsung Pasang dengan Baterai Jadi ini Oh Belum saya pasang Kartu Tidak masalah Kita lihat dulu Oh Jadi Jadi ingat ya Zaman dulu itu Kita Kalau Pernah menggunakan Seperti ini kan Temanya Ada yang Balon Ada yang Apalagi Pelangi Oke Saya akan carikan Casingnya ya Nah Casing ini Saya itu Tidak punya Stoknya Saya punya Stok ini Dulu pernah Saya gunakan Di hp Rongsokan juga ya Intinya Saya akan gunakan Di hp yang Kali ini Kita bahas Ya Saya pasangkan Dan Saya carikan Sim dulu ya Jadi Kita pastikan dulu Apakah Hp ini Bisa Baca Sim Lalu Apakah Sinyalnya Juga Keluar Kita Mesti Cek ya Ya Kalau pun Akhirnya Sinyalnya Tidak keluar Atau segala macam Intinya Kita sudah Berusaha Oke Muncul Jabat Tangan ya Kalau Zaman Nokia Dulu itu Selalu ada itu Oke Kita tunggu Oh Alhamdulillah guys Muncul Sinyalnya Dan Kebetulan Kayaknya sih Penuh ya Oke Sinyal aman Dan kita Akan Coba Ini kan Bahasa Inggris ya Kita ganti dulu ya Bahasa Indonesia Ya Ini Mantap lah Untuk Sinyal Lalu Kita akan Cek dulu ya Kapan terakhir kali HP ini rusak Kita lihat di SMS Yang masuk ya Datanya itu Kapan Lihat Rincian Pesan Oh Tahun 2017 ya Jadi lumayan lama ya Udah Empat tahunan Lalu Kita akan Cek Apa lagi Ini Galeri kosong Guys Auto Cek Galeri Kosong Lalu Kita akan Cek Tombolnya Semua Berfungsi dengan Baik ya Untuk Tombolnya Slidingnya Juga berfungsi Dengan Baik Untuk Cek Operator Respondnya Respondnya Juga Cepat Alhamdulillah HP ini Sudah Mempesona Guys Ya Berkaya Untuk HP Ronsokan Hanya rusak Di bagian LCD Namun Tadi sedikit Ada Problem itu Di kabel Jemperan Untuk Di bagian Speaker Atau Buzzernya Untuk Pengecasan Aman Oh iya Kita akan Cek ya Suaranya Apakah Bisa Muncul Suaranya Alhamdulillah Ya Sinyal Eh Sinyal Suara Keluar Walaupun Pakai Kabel Jemperan Tadi Kabelnya Kita Tarik Terus Sopot Ya Nggak Keluar Pasti Suaranya Oke Itu saja Semoga Bisa Mengisi Waktu Ngabuk Burit Semoga Bermanfaat Tetap Semangat Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ngabuk Burit funds Bermanfaat 전 Bermanfaat Hz 篮 Bermanfaat Trude Bermanfaat Bi